Saudara puluhan calon Jemaah Umroh di Jember Jawa Timur mengikuti bimbingan ibadah sesuai aturan yang diberlakukan di masa pandemi COVID-19. Petugas yang telah melakukan perjalanan ke Tanah Suci menjadi pembimbing khusus dalam persiapan keberangkatan. Puluhan calon Jemaah Umroh mendapat pelatihan dan bimbingan pelaksanaan ibadah Umroh di masa pandemi COVID-19. Bimbingan dan pelatihan ini dilakukan oleh petugas khusus pemandu perjalanan Umroh. Materi bimbingan terdiri dari edukasi penerapan protokol kesehatan serta berbagai aturan baru yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah Umroh. Bimbingan ini diberikan karena dalam masa pandemi ini pemerintah Arab Saudi memberikan batasan dan aturan yang ketat, salah satunya pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Selain itu, ibadah sunnah juga tidak bisa dilakukan oleh para jemaah. Begitu kita mau meninggalkan kota Mekah, ada tawaf wadah. Ternyata dengan pandemi seperti ini itu tidak mungkin dilakukan. Jadi yang Anda saksikan di televisi, Umroh keliling Ka'bah itu memang yang Umroh, memang yang berikhram. Jadi yang mau niat keliling Ka'bah tapi sunnah itu tidak diizinkan. Yang kedua, pintu sholat dan pintu Umroh itu berbeda. Dan luar biasa penjagaannya sangat ketat karena yang jaga itu tidak hanya laskar tapi tentara. Para peserta bimbingan ini merupakan calon jemaah Umroh yang sudah mendaftar dan dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci pada awal tahun 2021 mendatang.